Sejak sepekan terakhir, harga kebutuhan bahan pokok seperti beras kian merangkak naik, di mana kenaikan mencapai Rp10.000 per kilogramnya, akibat naiknya harga beras para pedagang terpaksa mengurangi stok beras yang mereka jual. Beras merupakan bahan pokok bagi masyarakat. Namun hingga saat ini, harga beras justru mulai ikut merangkak naik. Bahkan kenaikan semua jenis beras premium mencapai angka Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Bagaimana tidak, untuk penjualan beras jenis premium cukup diminati masyarakat Kuala Tungkal, ketimbang mereka harus membeli beras jenis medium yang kualitas rendah. Tak hayal, penjualan beras premium cukup laku dan mudah dijual. Namun sayang, sejak sepekan terakhir, harga kian merangkak naik. Salah satu pedagang beras Mahdi membenarkan jika saat ini harga beras mengalami kenaikan harga. Terkhusus beras jenis premium, kenaikan mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Selain itu, untuk beras kampung atau beras lokal dari petani juga turut naik, yakni berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000. Dengan demikian, ia berharap pemerintah dapat mengatasi hal tersebut. Sebab naiknya beras tersebut membuat penjualan beras sepi pembeli, jikapun ada, masyarakat mengurangi pembelian beras. Sejak kapan tuh? Ada seminggu? Hampir seminggu, seinggah bulan sudah ada, tapi bertahap naiknya memang. Bertahap ya, bertahap. Rata-rata naik berapa tuh? Rata-rata hampir Rp10.000 lebih lah. Rp10.000 ya. Mungkin untuk jenisnya dari harga sekarang itu kayak mana tuh biasanya? Yang lima kilo biasanya, Pak? Dengan harga berapa kayak kayu manis? Kalau kayu manis kan biasanya tuh Rp280.000. Nah sudah tuh naik Rp218.000. Kemaranya naik lagi jadi Rp20.000 ya. Rp20.000 ya. Rp23.000. Mungkin kalau kita pedagang ini harga naik ini, kita ngurangi stok juga ada apa tetap? Seperti biasa. Ya, jalan aja kurangin lah. Kalau turun kan payah. Tuan mungkin payah nggak turun. Berarti tetap inilah ya harganya. Mungkin harapan kita selaku pedagang mungkin apa Pak? Ya, stabil lah harga. Kadang-kadang kita beli harga yang murah atau besok naik lagi atau turun lagi gitu kan payah gitu ya. Hal senada juga dikatakan nurul. Untuk saat ini, ia terpaksa mengurangi stok beras jenis premium. Sebab jika dipaksakan maka akan merugi, yang mana antara modal dan penjualan tidak sebanding dengan yang ia dapatkan. Untuk penyebab kenaikan hingga saat ini belum ia ketahui. Sebab dari agen harga beras memang mulai naik atau modal mulai mahal. Sekarang semua beras naik 10 ribu. 10 ribu ya, rata-rata ya. Jenis beras apa itu? Kayu manis semuanya apa? Kalau kayak beras semua itu rata-rata semua 10 ribu naik ya. Mungkin sejak kapan itu naik? Ada semingguan? Sudah bulan ini ya. Sudah semingguan ya. Mungkin kayak mana itu kalau harga naik ini mahal ini kita banyak ada nyetok beras atau ngurangi juga? Ngurangi juga lah. Karena ada lakut juga ya. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Payik TV Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.